Intro Kita akan coba mengatasi masalah pohon pepaya kita yang seperti ini Artinya tidak berkembang Tanaman ini dulu tumbuh subur Namun lama-kelamaan daunnya itu menguning, rontok, gugur Dan tinggal menciptakan daun-daunnya pada pucuknya seperti ini saja Dan ada ciri khas bahwa batang ujung itu membengkok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Watt Channel, channel tempat belajar dan berbagi Masih dalam berbagi pengalaman Dan pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk belajar mengatasi pohon pepaya kita yang tidak berkembang Seperti ini Dulu ini berkembang, bagus Subur, hijau Namun lama-kelamaan daunnya menguning Kemudian rontok dan tinggal menyesakkan daun-daunnya di bagian pucuknya saja Dan ini tidak berkembang Kemudian ada ciri khas lain Bahwa ujung pucuk batang ini membengkok Nah itu ciri khasnya rata-rata demikian Baik Teman-teman Sebelum kita mengatasi ini Langkah baiknya kita Mencegahnya Nah hal ini berkaitan dengan pola tanam kita di awal Baik teman-teman Ini adalah cara saya untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini Nah galilah tanah di seputaran pohon pepaya kita yang mengalami masalah Kemudian sampai terlihat bagian perakaran pohon Nah seperti ini Bagian perakaran pohon Nah coba teman-teman perhatikan Nah Kemudian kita coba Angkat Ini terlihat rusak Kalau diangkat ini Pasti ada akar yang Nyangkut Yang terkuat nyangkut di tanah Nah Potonglah oleh kita Potonglah bagian-bagian akar yang lain Seperti begini Nah Nah ini ada yang nyangkut Maka Agak ditarik Setelah kita potong Maka kita angkat Nah ini nyangkut Ada yang masih nyangkut Nah ini menunjukkan bahwa Tanaman ini masih bisa di tolong Nah setelah terasa ada yang nyangkut Maka timbunlah Kembali Kembali Dengan tanah Namun harus diingat Tanahnya Bukan dari seputaran Tanaman Ambillah tanah dari bagian lain Agak jauh Nah Tanah yang saya Atau yang dipakai untuk menimbun Adalah tanah yang Diambil dari bagian tempat lain Media kita Tadi Nah timbunlah Kemudian Agak diangkat begini teman-teman ya Angkat Tarik Nah Padatkan saja Angkat tarik atas Padatkan Bagian-bagian yang tadi kita potong Nah Sambil diangkat Begini Nah Sudah terasa begini Tinggal memadatkan Sudah Ini sudah tegak kembali Maka kita timbun Secukupnya Timbun kembali Secukupnya Nah teman-teman Kalau ini sudah dilakukan Maka Ikuti perkembangannya Lihat Satu Dua Atau tiga hari Ketika Pucuk papaya yang Kita Perbaiki ini Tidak layu Kelihatan tidak layu Maka itu adalah Tanda-tanda Keberhasilan Awal Artinya Artinya dia Akan mampu Kembali Berkembang Nah Akan saya Perlihatkan Contoh Hasil Dari upaya kita Seperti ini Baik Nah teman-teman Kita lihat Hasil dari Upaya kita Dengan cara Seperti tadi Nah ini adalah Hasil-hasil Upaya kita Seperti tadi Ini dalam beberapa Tempo Tanaman Terlihat Kembali berkembang Dan kembali Normal Bahkan Kembali Mengeluarkan Bunga Seperti ini Nah 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 Itu Tadinya Ini Membengkok Dan tinggal Daun di pejuknya Namun sekarang Sudah Kelihatan Perkembangannya Baik teman-teman Itu tadi Cara-cara yang Dan upaya-upaya Yang saya lakukan Dalam mengatasi Masalah-masalah Seperti ini Mudah-mudahan Tayangan ini Bermanfaat Salam sukses selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati